What's up, Skull fans? Welcome back to Time Out! Yo, what a Time Out, geng! Haduh, gue cuma bisa giling-giling kepala aja sih. Jujur gue, lemes banget. Dan masih gak percaya juga sih, Clippers gue bisa kalah dari Lakers, men, setelah up 21 poin di quarter keempat, men. Asli, bikin malu banget sih. Clippers gue ini kalau gue punya kacamata hitam sih sama hoodie gue udah pake. Semua sih, jujur aja. Karena, man, ini mungkin percayaan yang terbaik dari Clippers gue. Gue bikin Time Out, hari ini juga pengen marah-marah aja. Isinya, asli gue kesel banget sih. Tadi pas ngelihat Clippers gue dibully sama LeBron James di quarter keempat, jujur gue kena prank sih sama si LeBron. Karena gue tadi ngeliat LeBron tuh di 3 quarter pertama tuh kayak gak ngapa-ngapain ya. Dia kayak juga cuma jalan kaki, terus kayak ketawa-tawa, dia kayak capek. Gue kira dia mau nyimpen energi, karena besok Lakers main lagi lawan Washington Wizards sih. Tapi ternyata, di quarter keempat, doi ngamuk, woy. Gila banget sih. Jadi, ya, itu emang kenapa umur tuh hanya angka aja sih untuk LeBron James. That was an insane fourth quarter sih menurut gue dari LeBron. Ya, selain itu kita juga akan bahas tentang Team USA. Udah ada beberapa bintang yang commit untuk Paris 2024. Jadi, itu aja sih topiknya untuk last time out hari ini. Maaf kalau memang agak pendek hari ini. Dan gue juga gak bisa bahas semua pertandingan. Karena gue besok udah terbang. Gue udah akan balik lagi ke Indonesia. Jadi, gue dari sini akan langsung ke Bandung. Gue nyampe di Jakarta tanggal hari Sabtu, jam 8 pagi. Wujh gue jam 11. Jadi, semoga keburu. Ya, semoga juga kuat sih. Semoga gak terlalu capek banget nanti ini. Dan, gue belum packing. Gue belum packing sama sekali. Jadi, gue abis ini. Ini haram udah jam 1 pagi. Di Los Angeles. Jadi, besok gue juga harus bangun jam 6 pagi. Karena gue mau live chat juga. Tentang IBL. Karena IBL akan mulai lagi minggu ini. So, besok sedikit weird sih. Belum pernah gue ulang tahun di pesawat. Jadi, besok pertama kalinya. Pengalaman pertama. Karena pas gue nyampe di Jakarta. Itu tanggal 2. Gue udah gak ulang tahun lagi. Tapi, kalau kalian ingin berbaik hati. Ingin berikan gue kado ulang tahun. Very simple guys. Kalian cukup daftar aja. Jadi member di channel ini. And, I will be really really happy. And, that's gonna be the best birthday present ever sih. Jadi, thank you so much guys. For tuning in. Thank you so much udah masuk ke kelas timeout hari ini. Gue yakin Lakers fans pasti semua semangat nontonnya. Jadi, Lakers fans. Ayo dong. Daftar jadi member. Dan juga nonton video kali ini. Secara full ya guys. Karena kan this is a good day. That was a big win for you guys. And, yeah. Kalau gitu guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And now. It's time to start art class guys. Big news from USA Basketball. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, dan juga Jason Tatum. Katanya udah locked. Dan juga sudah commit untuk bermain di Paris 2024. According to Shams. Ini mungkin adalah starting five-nya kali ya. Gila, starting five-nya sih. Lo good luck deh. Coba untuk ngalain tim itu. Itu aja udah ada empat men. MVP-nya. On the starting lineup. In the starting lineup. Jadi. That's gonna be a very very tough team sih. Dan LeBron, menurut gue juga probably gonna go all out. He gonna go crazy. Karena this is probably gonna be his last Olympics. Sekarang udah tinggal bench-nya aja sih. Keliatannya bench-nya tuh akan ada Drew Holiday, Devin Booker, Anthony Davis, dan juga Bem. Ada Bayo mungkin juga di taman nanti. Taris Halliburton, dan juga Anthony Edwards. Gila sih. Ini ada Future Stars, sama Present Stars, sama Legends. Timnya sih. Itu akan seru banget sih kalau ketemu Perancis ya di finalnya. Harapannya bisa ketemu WMB dan juga Perancis. I think that's gonna be a big matchup. Itu pasti yang nonton akan banyak banget sih. Gua yakin banget. Yeah man. Can't wait sih untuk Olympics. I think Olympics gonna be so much fun nanti di Paris. And yeah. Itu aja sih. Update-nya dari tim USA. Ngomongin WMB. Kemarin. Gila deh. Dia lawan Minnesota sih. Sadis juga sih. Halet sih sih. Apalagi yang dia cook. Si Carl Anderson. Gila with a step back three. That was just not fair. Man. Lo gimana cara mau ngambil bolanya juga sih dari WMB sih. Itu susah banget sih. Tapi yang WMB juga kayaknya bol handlingnya keten juga makin bagus. Dan dia sekali juga mau off the backboard. Kayaknya mau ngedang tapi gak dapet. Tapi akhirnya di layup sama dia. Tapi sangin gak masuk. Through contact. Tapi eh. Gila sih. Tapi still an amazing move from WMB sih. So WMB is an alien bro. It's official. Kemarin juga ada ini sih. Game winner yang gila banget. Dari Max Truss. Dia nembak di 3 per 4 lapangan. Dan masuk. That was an insane way sih. Menurut gue untuk bisa menangkan sebuah pertandingan ya. Cleveland kemarin bisa mengalahkan Dallas Mavericks. 121-119. Tapi terus di kuantar keempat emang on fire sih. Dia yang bawa timnya comeback dari ketinggalan 12 poin. Saya tau gue. Dimana dia sempat 4 kali. 3 poin. Sebelum akhirnya dia membuat PJ Washington humble down. Karena PJ kemarin abis ngepoint terakhir dia sempat flexing-flexing. Tapi setelah itu lemes. Auto lemes. Pas liat si Max Truss nembaknya masuk dari 3 per 4 lapangan. Dan seterus main selesai dengan 21 poin. Dan kadang saatnya kita membahas. Clippers gue meltdown di kuartal keempat. Gue ya jujur ya. Tadi gue kan ngeliput kan. Gue nonton tadi di Crypto.com Arena. Kayak gue nge-jinx tim gue sendiri sih. Karena gue tadi udah cabut. Pas di awal kuartal keempat. Gue pas liat. Oh iya 98.77. Clippers gue udah pasti menang. Gue harus balikin mobil. Gue harus beli makanan. Terus gue harus packing. Harus bikin time out. Bikin artikel juga. Bawa jawab pos. Gue mikir. Ntar kemaleman. Dari gue takut sakit. Yaudah pulang lah kan. Di awal kuartal keempat. Terus tiba-tiba liat update-update itu. Lebron 3 poin. Lebron 3 poin. Anjir. Tiba-tiba. Kena comeback man. 116. 112 hari ini. Dan gue di kepala gue tadi. Di kuartal keempat itu. Gue udah mikir. Wah opening time out kayaknya enak nih ya. Kalo pake jokes. Sorry ye. Gue udah mikir itu. Tadi mau buka openingnya pake itu. Time outnya hari ini. Sorry ye. Likers fans kena PHP gitu. Malah gue yang kena PHP. Lebron gue yang kalah. Tadi gila sih. Clippers tuh hancur banget sih. Di kuartal keempat. Dimana. Di outscore sama Lebron sendirian ya. Lebron 19 poin. Clippers hanya 16 poin aja. Tapi emang Lebron. Kalo udah. Kayak apa ya. Lidahnya keluar. Udah melet-melet. Terus tadi kalo. Apalagi kalo Gaya ini udah keluar. Wah kalo Gaya ini udah keluar sih. Udah ngeri banget sih. Udah. Bener kalo katanya Anthony Davis adalah. He is in sicko mode. Tadi ini ya. Like as ya. Tadi gue bilang Lebron. Di bawah pertama. Gak gitu agresif menurut gue. Tapi. Tadi ada satu. Yang dia abis N1. Gue dapet fotonya sih. Dia jungkir balik. Gue pas banget dapet fotonya. Pas dia jungkir balik. Gue sih. Ngeri DC dera aja. Kalo kayak begitu. Tapi. Eh Lebron was having fun. Apalagi ada Jay-Z nonton tadi. Dan gue juga seneng banget. Ada Bawaw perform. Salah satu rapper favorit gue. Dari kecil. Di quarter keempat. Tadi gila sih Lebron. Kayaknya. Dia abis sekali dua kali. Three point. Kayaknya udah ngerasa enak banget ya. Akhirnya di three point. Terus sama dia. Sampai lima kali. I think he had like. Five three point shots. Tadi in the fourth quarter. Di gilir satu-satu. Pemaini Clippers. Dari Kawhi. Harden. BJ Tucker. BJ Tucker. Norman Powell. Lalu terakhir yang kasian sih. Daniel Tice ya. Daniel Tice. He was in an island. With Lebron. Lebron kayaknya pas liat ada Daniel Tice. Jaga dia kayak senyum-senyum. Dia kayak oh my God. Ini orang nih. Gue udah siap nih bantai. Three point. Dikasih sidestep tadi. Three point. Kayaknya kalo gak salah sama Lebron. Setelah Lebron on fire. Lima kali three point. Si Tai Lu. Dia inisiatif sekali. Untuk double team Lebron. Dan lu tau Lebron is the. Apa ya. Dia player with the highest IQ kan. Jadi dia pas di double team. Of course dia akan kick out ke AD. Dia akan kick out ke Rui. Dia akan kick out ke Dilo. Yes of course. He is that smart. Jadi. Rui. Dia ada three point shot. Dan terakhir juga si Dilo. Gak diturunin lagi. Bolanya. Mereka langsung ditembak three point juga. Ya langsung kelar. Clippers gue langsung kelar. So. Congratulations. Kepada fansnya Los Angeles Lakers hari ini. Selamat. Anda akhirnya bisa memenangkan season series. Sejak 2011-2012. Lama ya guys. 12 season loh. 12 season ya. Kayaknya. Iya 12 season. Gak pernah menang lawan Clippers. Sekarang ini skornya 3-1. Jadi congratulations. Dan gila. Gue. Dari tadi kan gue gak main HP ya. Gue gak ngecek Instagram gue. Gue pas liat buka Instagram gue. DMnya udah 24. Lebih coy. Ada satu. Tadi gue gak sengaja kebuka. Kok Rocky. Di. Tokonya Clippers gak jual. Jersey Los Angeles Losers. Oh my God. Gila sih. Kejam-kejam juga sih. DMnya sih. Kalau udah ngeliatin Clippers gue ya. Kita liat ntar ya. Siapa yang lebih jauh merangkah di playoff. Apakah Lakers atau Clippers. Tadi kalau Lakers kalah di play in. Siap-siap kalian ya. Hari ini Lebron selesai dengan 34 poin. Termasuk season high. 7x3 poin. Lebron 40 poin lagi ya. I think 40 more poin. Menuju ke 40 ribu poin. That's gonna be an amazing achievement like I said. Anthony Davis 20 poin. 12 rebound. D'Lo with 18 poin. I think that was probably the best win. Menurut gue nih mungkin adalah the best win untuk Lakers this season. Remarkable comeback. Ini akan bagus sih. Gila. Gue cukup yakin sih. Harusnya ini akan bagus ke depannya untuk Lakers. Ini momentum yang oke. Asal besok mereka bisa ngelain Wizards. Kalau mereka kalah sama Wizards sih. Tim yang paling aneh ini. Di dunia. Menurut gue. Tapi. Yeah I think confidence. Confidence levelnya pemain-main Lakers bisa naik sih. Aduh. Gue masih gak mikir sih. Tai Lu di out coach sama Darvin Ham hari ini. Atau mungkin. Lebron yang nge-coach tadi ya. Karena. Kali lagi gue nonton sebelah sama si Jordan Swiss Cultures kan. Terus si Jordan bilang. Gila Lebron. Gak disuruh siapa-siapa. Tiba-tiba sub-in dirinya sendiri. Gara-gara. Tadi si Lakers kenaran. Terus tiba-tiba si Lebron masukin dirinya. Cekin gitu. Gak disuruh Darvin Ham. Gak disuruh siapa-siapa. Mungkin Lebron bebas kali ya. Kalau di Lakers lah ya. Tapi. Pijitaker. Pijitaker. Pahala gue sakit di pijitaker. Masuk langsung turn over. Lalu juga. Defense-nya parah. Dia ngerusak sih ya. Gue gak tau kenapa sih. Hari ini si Tai Lu mainin dia lumayan banyak sih. Kenapa gak stick with Amir Koffi. Amir Koffi was playing really well. Dan Amir Koffi hanya main 25 menit aja hari ini. Clippers gue tapi no excuse. Gue no excuse. Clippers gue gak ada Paul George yang cedera kaki. Dan juga gak ada Yvika Zubac. Pahala tadi sebenernya masih bisa banget sih. Untuk menangkan game kali ini. Tapi. Kena. 37-10 run. At the end sih sakit sih. Asli. Sakit banget. Aduh. Besoknya di pesawat gue bisa bad mood sih. Asem. Asem. Gila. Masih gak kebayang gue. Gue masih gak kebayang sih. Menang 2.7 poin. Kekejar. Sekalah loh. Tapi gue mikir oke lah. Kalau kekejar gitu. Mungkin masih bisa menang 6 poin. 7 poin. Tapi. Gak nyangka sih gue. Malah kalah. Gila sih. Kredit lah. Pada Lebron James. Gila man. Ini kenapa. We cannot take him for granted bro. 39 years old. Masih bisa take over the game. Like that. Ini bener-bener gue Lakers menang single handedly. Because of Lebron sih hari ini. Sedih untuk gue. Karena gue pulang di kuartal keempat. Jadi gue gak bisa melihat the greatness of Lebron hari ini secara langsung sih. Cuma bisa liatnya lewat support center aja dari ESPN. But wow. What a day sih for Lebron James. And yeah. Itu aja. Untuk kelas time waktu hari ini. Agak pendek guys. Tapi kita akan pindah ke prediksi. Besok gue akan pilih. Miami Heat. Untuk bisa mengalahkan. Denver Nuggets. So ini adalah rematch ya. Dari NBA Finals. I think tomorrow should be a good game sih. So good luck everyone. And yeah. Bagi kalian. Yang mau nonton interviewnya gue dengan Derek. Itu sudah available juga. Dengan di membership. Jadi kalau kalian mau daftar. Bisa langsung nanti nonton video interviewnya. Ya jangan lupa juga untuk nonton. Highlights. Dari Prajitno Twins. Kemana ini gue ngeliput mereka main di Canyon High School. Gila sih. Jako sih. Ini Twins sih. Ini Twins sih. Jako sih. Jadi gila. Udah ada Maxine. Ada Twins. Ada Lala Jones Rahmat. Main masa depan. Timnas Putri sih. Kalau ini main semua sih. Lanjut semua. Sampai nanti Timnas sih. Very very bright sih. Very very promising sih. Jadi. Jangan lupa guys. Untuk support. Semua konten gue dari sini. Hopefully you guys will enjoy my content sih. Dari stage. Bisa update sedikit. Tentang Maxine. Derek. Dan juga tentang Prajitno Twins. Gak. 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 Untuk ngeliput langsung Borneo lawan Prawira. Pertanyaannya adalah. Brandon Francis ada dimana ini? Is he on the way? Always he. I don't know. Kita akan bahas sih nanti sih di live chat hari ini. And of course juga Borneo akan ada pelatih baru. Coach Mael. Dan mereka ngambil Coach Mael sih. I don't know what's the drama sih. Dramanya banyak banget kayak di Borneo season ini. Yeah. Should be interesting game sih. Prawira lawan Borneo sih nanti ini sih. Gue nih gue panjang-panjangin. Biar durasinya lebih panjang sih. Time out sih. At least 15 menit lah. Time outnya lah ya. Biar gak terlalu panik juga. But. Yeah. That's all sih. Gue harus packing. Gila. Barangnya masih berantakan banget. And yes. Almost 1.30. And yeah guys. Thank you so much guys for tuning in. Sekali lagi. Maaf kalau time outnya kependekan. Tapi gue yakin Lakers fans seneng pasti. Ngebahas game hari ini. So ditunggu semua komentarnya Lakers fans. Yeah. Time out mungkin nanti ada lagi minggu depan. Hari Selasa. Ditunggu aja guys ya. So once again. Time out gang. Really appreciate the support. And yeah. Abis ini gue umur 37 tahun. Damn. I am old ass. I'm very old though. Getting too old bro. But once again. Thank you so much guys. Take care. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. and I will see you guys again.